selamat pagi teman-teman hari ini saya ada di sebuah kebun kebun yang boleh dibilang tidak perawat teman-teman itu tepatnya kebun jati karena sebagian besar tanaman disini adalah jati saya kesini karena ada informasi teman-teman dari teman saya ketika pertemuan beberapa hari lalu ini adalah penampakan dari sebuah tempat yang ditunjukkan atau diarahkan oleh teman saya beberapa hari lalu teman-teman menurut informasi yang saya dapat dari sumber lain di atas ini lumayan masih angker dalam arti-arti ya teman-teman ya angkernya adalah hewan-hewan yang ada disini masih cukup liar disini masih sering ditemukan ular musang, jawa, landak bahkan keceng-hutan atau kalau orang jawa bilang dronteng teman-teman di sini hanya melulu copi coba saya cari tempat lain teman-teman dalam kondisi yang demikian kerapat teman-teman tumbuhan yang tidak teratur dan semua yang berserahkan saya mesti harus hati-hati karena bisa saja karena kelengahan saya bisa jadi saya diserang oleh hewan-hewan yang saya sebut tadi itu teman-teman ini hutan jati yang cukup rapi teman-teman dibanding yang tadi ini lebih rapi lebih lebih padang kalau orang jawa bilang ya lebih terbuka gitu di bawah pohon-pohon jati bahkan di budidayakan ini sebangsa kunyit-kunyitan teman-teman meskipun tidak dikelola dengan sangat baik mungkin hanya sekedar mengisi kekosongan atau tempat yang ada di sekitar bagian bawah pohon jati ini teman-teman selain pohon-pohon jati teman-teman di sini juga ada buah pohon sengon ini besar sekali teman-teman dan di budidayakan juga buah naga ini menjuruh sampai ke atas teman-teman karena tidak dirawat dengan baik di sini juga banyak saya temukan singunium teman-teman beberapa kali singunium saya singgung dalam video-video saya yang terdahulu banyak sekali ini singunium semua yang siap memekarkan bunganya keren sekali di sini singunium mungkin sedang musim berbunga teman-teman di atas tadi itu terlihat bunganya dan yang ini belum teman-teman sehingga ada air di sana singunium bisa tumbuh sehat setelah berkeliling cukup lama teman-teman wah teman-teman saya menemukan sesuatu ini dia teman-teman sirigading sirigading di sini ini bercampur dengan homalomena teman-teman ini bercampur dengan homalomena teman-teman sama-sama tumbuhan penyuka air ini keren sekali banyak sekali teman-teman ini bercampur seperti ini bercampur ini juga campur singunium ya campur singunium teman-teman ini temuan yang luar biasa bagi saya teman-teman ya saya juga cukup heran disini teman-teman karena siri gading ada disini menjadi sebuah pertanyaan bagi saya teman-teman dan berkembang syukur sekali dari mana asalnya kira-kira jadi siri gading ini tumbuhan yang sudah dibuang oleh pemiliknya lalu bersangkut disini dan berkembang sangat sehat karena dekat dengan air karena masyarakat disini tidak begitu paham dengan nilai estetika dari siri gading ini teman-teman juga nilai ekonominya sehingga ditelantarkan begitu saja dan ditindih dengan sampah selamat menikmati terima kasih terima kasih sekali siri gading ini teman-teman ya oke teman-teman saatnya saya mengambil spesimen atau sampel sekitar untuk saya bawa di rumah saya koleksi begitu oke teman-teman sekitar Banyuwangi Roko Jampi yang mau mengoleksi tumbuhan ini silakan gratis asal mau bolang saja kesini nanti tak antar banyak sekali teman-teman daripada ditelantarkan dengan tidak sesuai yang seharusnya dicapatkan oleh sisi rigading ini saatnya saya memburu mengambil spesimen untuk saya bawa pulang sebagai koleksi di rumah saya kita mengambil yang paling sehat teman-teman ini mungkin sehat teman-teman siri gading yang sehat sekali saya yang campur gambar teman-teman tapi tidak apalah wow dengan teman-teman ini yang saya dapat Oke sampai disini dulu teman-teman perburuan saya hari ini bener kata teman saya mengatakan disini ada tumbuhan yang sedang saya puluh Selamat pagi terima kasih sudah menonton semoga bisa menikmati dan informasi ini memberi wawasan baru bahwa dimanapun kita berburu termasuk di tempat yang tidak biasa ini tempat sampah kita bisa menemukan hal-hal yang luar biasa seperti ini sirih gading Oke sampai jumpa hai hai